Intro 22 box atau 2200 vial vaksin COVID-19 baru tiba di Batubara. Ribuan vial vaksin tersebut langsung dimasukkan ke gedung farmasi yang terletak di calan perintis kemerdekaan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dan dikawal ketat oleh kepolisian Polres Batubara. Untuk menjaga agar vaksin bermerek Sinovac tersebut tetap dalam keadaan steril, petugas Dinas Kesehatan Batubara langsung memasukkan 2200 vial vaksin tersebut ke ruangan yang dianggap steril dan menjaga suhu yang telah ditentukan agar vaksin tidak tercemar. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Dr. Deni, tahap pertama yang akan divaksin adalah pegawai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. 2200 vial vaksin yang masuk cukup untuk digunakan untuk 2 kali vaksin untuk aparatur sipil negara atau ASN yang berdinas di bagian kesehatan termasuk para tenaga honorer. Dan untuk launchingnya yang pertama kali akan disuntik adalah Bupati Batubara di atas usia 59 tahun tidak lagi divaksin, termasuk ibu hamil yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai ASN dan honorer dari Dinas Kesehatan, selanjutnya vaksinasi akan dilaksanakan ke seluruh organisasi perangkat daerah yang ada, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara dan Kemasyarakatan Secara Keseluruhan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!